Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami, DPD Kulkar Kota Warian Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerima apapun hasil keputusan sidang Mahkamah Konstitusi pemilihan gubernur tahun 2020 dan tetap bersinergi menjaga keharmonisan masyarakat pasca ditetapkannya paslon gubernur tahun 2021 kemarin ada deklarasi ini inti deklarasi itu apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas wawancara pada pagi hari ini jadi bisa kami jelaskan kami dari bekan-bekan ataupun kader DPD Partai Gulkarni Kota Warian Barat telah mengadakan deklarasi damai jadi kami yang menjadi pengusung daripada paslon Bapak Sugianto Sabran yang berpasangan dengan Bapak Edi Pratawo yang saat ini dalam proses Mahkamah Konstitusi maka kami sepakat bahwa kader-kader DPD Partai Gulkarni Kota Warian Barat bersepakat untuk menyikapi dengan damai apapun keputusan yang digulirkan dari Mahkamah Konstitusi yang beberapa hari lagi akan diputuskan apakah pemohon nanti diterima atau ditolak maka apapun yang terjadi sikap daripada kader Partai Gulkarni Kota Warian Barat akan menyikapi dengan damai untuk itu kami selaku pengurus Partai Gulkarni menimpa kepada seluruh lapisan masyarakat baik pendukung paslon 01 maupun 02 untuk menyikapi putusan MK ini dengan kebesaran hati siapapun pemenangnya itulah yang terbaik yang akan memimpin wilayah Kalimantan Tengah untuk itu mari tetap kita jaga kebersamaan dan tetap menjaga protokol kesehatan demi kenyamanan dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bersosial di wilayah Kota Gulkarni Barat umumnya di Kalimantan Tengah terima kasih